Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pembesar Pertamina akan melakukan uji coba penggunaan aplikasi MyPertamina untuk membeli BPM subsidi 1 Juli berdatang. Pertamina berharap kebijakan baru ini dapat membuat subsidi energi tepat sesara. BPM menjadi berat karena subsidi-nya sekarang untuk BPM, Pertaline, Pertamax, Solar, LPG, subsidi-nya menjadi 502 Rp. Wadi sekali. Tidak ada negara yang seberani kita melakukan ini, subsidi segede ini. Pertamina segera berlakukan aturan baru mengenai cara pembelian BBM Pertalite dan Solar menggunakan aplikasi MyPertamina. Per 1 Juli 2022, Pertamina mewajibkan seluruh pemilik kendaraan roda 4 untuk mendaftarkan kendaraannya sebagai konsumen BBM Pertalite dan Solar bersubsidi. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga, Irto Gintik, menyatakan kebijakan ini diambil agar BBM subsidi lebih tepat sasaran. Pasalnya subsidi BBM memiliki porsi yang paling besar dalam subsidi energi, yakni mencapai 502 triliun rupiah. Tak hanya itu, di sisi hilir masih banyak warga kelas menengah atas yang membeli BBM subsidi, sehingga dikhawatirkan realisasinya akan melebihi kuota yang sudah ditetapkan. Pembelian BBM bersubsidi nanti itu hanya berdasarkan QR Code kendaraan tadi. Jadi QR Code-nya bisa saja disimpan di handphone, di screenshot, bisa juga pakai aplikasi tentunya, tapi bisa juga dengan perin-perinan seperti masyarakat misalkan membawa STNK gitu ya. Itu cukup ditunjukkan, dibaca oleh scanner di SPBU ketika tertulis layak atau istrinya bisa diisi BBM, bisa dilanjutkan gitu ya. Sementara itu, DPR RI meminta pemerintah memberi solusi bagi masyarakat yang tidak memiliki akses smartphone dan di daerah pedalaman. Anggota Komisi 7 DPR RI, Deddy Sitorus, menyebut penetapan penerima BBM subsidi harus realistis dan memperhatikan karakteristik masing-masing daerah. Itu ada mekanisme lain yang bisa dipakai. Misalnya dengan Pertamina menyediakan semacam kartu e-money atau e-toll. Atau menggunakan kartu PKH subsidi yang sudah digunakan oleh Kementerian Sosial. Ada banyak cara. Dan ini juga bisa sekaligus untuk mengupdate data orang miskin atau data yang layak menerima subsidi pemerintah. Karena dengan membiarkan terus-menerus anggaran subsidi membesar dan dinikmati oleh mereka yang tidak berharap. Saat ini siapapun yang mendaftarkan kendaraannya di aplikasi MyPertamina masih bisa mendapatkan BBM bersubsidi. Kedepannya, kriteria penerima BBM subsidi akan diatur dan tengah divinalisasi oleh pemerintah lewat Perpres. Uji coba membeli BBM subsidi dengan MyPertamina berada di sebelas wilayah, yakni Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kota Banjarmasin, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Manado, Kota Yogyakarta, dan Kota Sukabumi. Dari Jakarta, Jessica Wulandari, Sosa Hutapia, Metro TV